Halo guys ya eh di FVP gua ya banyak banget yang ngebahas sebuah kelas harganya 17 juta per tahun ya ini kelas ini tuh ngasih siknyal-siknyal nanti ngasih rekomendasi atau ngasih apa ya coba juga soalnya belum masuk kelasnya dan tidak pernah masuk ha 17 juta bro itu Wah besar banget sih ini dapat informasi informasi blablabla itu soal kripto lah dan dia ngasih rekomendasi sebuah koin dan koinnya jeblok saya ngasih kacamata seorang analisa ya jarang banget nih gua ngebahas-ngebahas kripto tapi enggak papa ya share ilmu Hah secara teknikalnya ini di tahun 2018-19 ini gua jadi ingat dulu itu gua bayi BTC di sini hingga sampai atas ya ya nggak atas-atas banget ya itu gue bisa bayar hutang bro biar bisa bayar hutang lumayan ya itu sepertinya kecil ya gue beli di broker merah ya kalau kalian tahu lah ya broker merah yang sekarang udah ditinggalkan banyak orang karena banyak kecurangan bahkan gua sempat tidak bisa WD selama 2-3 minggu dan dana gue sempat dipekukan karena gue bisa merubah 300 dollar ke 3000 ya dari 3000 naik ke 6000 dan loss besar ketika ngikutin mentor yang sama komedian ya step up komedian itu yang baik gold ternyata gold turun itu dia hanya ngomong enak dengan enaknya bilang salah klik itu gue lukinya gitu tapi gue ngasih eh dan di tahun kemarin ya setahun lebih lah ya gua cuan besar juga di kripto dan sekarang gue ngelagi ngehold coin exchange ya yang nilai tertingginya kurang lebih 8 ribuan dan sekarang jadi lagi 3000an kalau soal rugi gue hampir 50% rugi dan 50% kerugian gue itu puluhan juta mungkin kalau bisa buat beli motor dapat dua kalau buat beli mobil ya mobil-mobil second-second LCGC yang agak tua dikit mungkin ya dapat satu lah tapi gue tidak jual coin exchange exchange ya bahasa gue kurang bisa bahasa Inggris ya sorry aja itu kenapa gue enggak jual atau enggak cut loss itu karena koinnya pertama bisa di staking yang kedua gue butuh koin itu untuk ekosistem bisnis gua karena di exchange ini yang ada kayak SPT untuk laporan SPT jujur pajak gua itu gede banget kena progresif gua Aduh kacau lah pokoknya ya ternyata pajak di kripto itu murah bro ini gue tunjukin di tahun dulu ya ini kita pasang tertinggi di sini ini kalau kalian lihat di sini ada double top ya kalau anda sel tadi double top pasti turun dan dia terbukti turun tapi dulu itu masih high banget ya di tahun 2019 2020 itu high banget jadi Bitcoin itu mungkin kalau kalian orang yang suka main bisnis kalau dulu namanya BO ya BO itu bukan booking online ya guys ya tapi kayak bisnis online itu kalau kalian tahu MMM ya sebelum MMM itu kan setelah scam itu kan berubah nama jadi red dragon dan setelah itu muncul koin-koin staking yang lainnya banyak gue lupa ya tapi yang masih ingat di pikiran gue itu namanya cavalo sama java koin itu anjing banget lah pokoknya kalau java koin atau SPS koin kalian bisa Google onernya siapa tuh masih ada onernya sekarang ya masih bebas melenggang itu jadi jangan pernah percaya kalau kalian ikut money game itu onernya yang bisa dipenjara itu enggak bahkan gue pernah mau dilaporin ke polisi mau dilaporin ke tempat gue kerja sama founder ya namanya founder cavalo koin saya lupa namanya siapa pokoknya dia founder cavalo koin dan itu hal-hal yang masih gua ingat ya tapi kita lupakan aja lah itu cuma pembelajaran ya jadi jangan sampai kalian ikut koin-koin yang bentuknya MLM jadi kalian join 10 juta dapat koin terus di stakingkan dapat belah-belah bahkan di tahun terakhir itu gue sempet dapat ganti rugi salah satu owner yang ikutin itu 5 juta dia di ngasih gue free koin 5 juta ya koin sampah ya gue stakingkan dalam satu bulan dari 5 juta jadi 300 ribu dari 300 ribu terus scam hilang ragpul aduh bangsat banget ini double top dia turun oke double top dia turun dia naik lagi running ya terus disini juga eh dia break kalau di kata mentor sebelah ini pola cangkul ya pola cangkul dia running kita lihat di monolingnya aja nah dia naik ya dia naik intinya dia naik dia naik nah disini dia juga bentuk yang namanya double top lagi ya kalau technical analis tau dia bentuk double top disini dan gila turunnya berbulan-bulan ya sampai orang banyak yang stress disini dia turun koreksi naik turun lagi ya disini nah disini kalau kita lihat di sini tuh kita bisa tarik Fibo ya kenapa tahun lalu gue beli BTC gue punya dulu punya 15 ETH dan satu BTC dari keuntungan ETH dan BTC itu bisa kebeli mobil rumah dan banyak hal lainnya ya itu tuh sebenarnya dari forex yang profitnya gue jadiin crypto dan gue staking setiap kali profit di forex gue beliin ETH BTC dan sama satu lagi setiap kali ah gue lupa itu koin apa ya pokoknya udah naik tinggi banget ya ini kita naik kita tarik Fibo ya disini ini lihat disini tuh ada garis sebenarnya guys ini nggak bisa dikecilin lagi ya disini tuh ada garis ini kalau kalian lihat level terakhir jadi udah naik mentok banget ya naik mentok banget karena dia bakal turun ya Nah konfirmasi biasanya kalau beli orang teknikal analis itu kan kalau Fibo nya udah mentok marketnya udah mentok banget di atas gue dulu masih ingat belinya di sekitar 30-an ribu ya kalau nggak salah ya sekitar dimana ya disinilah pokoknya ini karena karena nge-break ini ya dulu kita beli sampai lumayan lah profitnya tuh lumayan banget pokoknya dalam waktu gue ngeholdnya nggak lama sih beberapa waktu itu gue cuan gede banget yang gue masih ingat tuh ETH harganya sekitar 15 jutaan gue cicil dari mulai sekitar 15 jutaan nah poin 10 juta udah lebih sih gue cicil hingga gue jual di 25 jutaan nah fine factnya BTC itu kita lihat disini boom kalau kita lihat disini double top ya double top guys udah double top di weeklynya nah ini yang gue katakan BTC bakal ambrul seambrul ambrulnya kita tarik disini ini supportnya disini ya kalau ini bisa jebol habis lah mas tapi kan ini jebol ini shadow guys ya shadow kita jadi kita nggak hidung kita hanya hitung body candle nya nah biasanya akan turun sampai berapa mas kita bisa tarik Vibu lagi simpel aja trading itu simpel kita tarik Vibu boom itu ada kemungkinan keempat puluh enam ribu pertama ke lima puluh lima ribu dulu dia akan turun ke sini agar kemungkinan setelah turun ke bawah dia akan koreksi kemungkinan akan turun nah disini ada ada base kita sebutnya base disini ya ada base ini yang akan jadi support selanjutnya BTC akan turun ada kemungkinan turun sampai 40 ribu huuh hati-hati yang hold BTC ya kita lihat daily nya boom oke kalian lihat ini dulu dan lihat di H1 boom ma nya udah cross di sini ya lihat ma ini cross dia akan turun guys turun turun panjang pokoknya dia akan turun panjang kalau kita lihat di sini kita lihat di H8 oke ini membentuk base guys ya ini kita pakai garis aja biar enak boom oke dan dia di sini juga udah double top dan turun ya tapi dia break lagi dia akan bermain di area-area dekat sini lah ya sebelum turun sendelosor-delosornya 60ribu ini adalah support kuatnya BTC jadi ya hati-hati ya yang buat kalian yang gila crypto hati-hati saya sih tetap masih membeli koin ya saya masih ngehold satu koin ya satu koin itu koin exchange yang saya ceritakan tadi saya ada 16ribuan koin kalau nggak salah dan ini saya mau target kan sampai 35 ribu koin saya masih masih mau membeli-membeli lagi pokoknya kalau ada duit saya belilah koin exchange tersebut karena untuk staking ketika beta share running tertinggi koin itu tertingginya 8 ribu sekarang di harga 3 ribuan sekian lah kalian pasti tahu lah koin apa yang saya maksud dan saya masih akumulasi ya masih akumulasi koin itu terus terus punya duit saya akumulasi ada duit saya akumulasi koin tersebut saya nggak peduli koin itu seti harga berapa nanti jadinya pokoknya saya akumulasi karena saya butuh koin itu untuk staking dan untuk ya biar gratis kirim crypto WD dan lain sebagainya oke BTC akan ambrol seamprol-amprolnya lihat aja pokoknya boleh nggak percaya tapi lihat aja tidak 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 selamat menikmati